Bagaimana pada saat persaingan bangsa-bangsa, kok kita ribut terus gitu. Oke, jadi mengingatkan kita, jangan ribut terus. Orang lain udah maju kemana-mana. Sudah mengeleceh galaksi, tapi kita masih berantem terus. Wake up, wake up! Bangun, bangun! Sebenarnya pengertian jangan tidur itu, ayo sadar gitu. Bahwasannya, ya, bukan hanya sekedar bangun secara harfiah, tapi bangun secara alam pikiran dan bagaimana semangat dibangun. Itu diciptakan pada saat situasi seperti apa itu? Tahun pemilu 2009. Itu lonceng album saya ciptakan tahun 2008 itu. Itu lagi panas-panas, ya, suhu politik lagi panas, ya, berantem satu sama yang lain. Jadi gara-gara jaman partai aja orang udah bisa saling kontok-kontokkan. Mungkin ada yang saudara, bisa awalnya rukun, gara-gara cuma pendapatan. Oh, sampai sekarang masih retak itu dengan mereka? Iya, itu. Iya, ada itu saudara, sama-sama yang saya menyapa gara-gara pemilu 2009 itu, ya. Dan memang itu yang Anda ingin sampaikan, ya. Ayo bangun, bangun. Jangan terlena, gitu ya. Kita jangan berantem satu sama yang lain. Jangan ribut sendiri. Karena bangsa-bangsa yang lain sudah lebih maju dari kita. Iya, iya. Bagi Anda mungkin yang belum pernah mengenal Tony Q, mungkin karena bukan penggemar musik reggae, maka ada baiknya saya memperkenalkan siapa Tony Q. Ini dia liputannya. Indonesia mengenal musik reggae sejak tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, aliran musik yang memiliki citra musik santai ini kian populer. Tony Q adalah pionir musik reggae di Indonesia. Meskipun sebelum Tony Q, ada lagu populer bernuansa reggae yang dibawakan oleh Nola Tila Ardan Sarege yang dirilis pada awal era 1980-an. Album penuh bernuansa reggae benar-benar lahir dari Tony Q, dengan judul Rambut Kimbal 21 Tahun Silam. Ini adalah album reggae pertama dari pria yang bernama asli Tony Waluyo Sukmuasi ini, sekaligus menjadi tonggak penting dalam perkembangan musik reggae di Indonesia. Hampir semua lagu ciptaan Tony berisi tentang semangat nasionalisme dan kegelisahan dengan kondisi bangsa. Melalui musik, ia menyampaikan kritisi kepada para politikus yang mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Pada 2015 lalu, Tony Q bersama beberapa seniman musik lain, membuat album kompilasi musik reggae Indonesia bertajuk Akulah Sejarah sebagai pelecut nasionalisme. Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersatu juga terpatri dalam bendang musisi kelahiran 56 tahun silam ini. Berawal dari keresahannya terhadap toleransi yang belum sepenuhnya meresap antar pemeluk agama di Indonesia, ia tergugah untuk menuliskan sebuah lagu yang berjudul Agama. Tahun 2005, Anda pernah merilis album berjudul Salam Damai. Bisa cerita, proses lahirnya album Salam Damai? Salam Damai itu lahir karena kegelisahan tentang awalnya itu dari cerita-cerita bagaimana panggung-panggung kita pada saat itu itu seringkali diriputkan dengan nonton musik tapi kok ribut gitu. Nonton musik itu berantem? Ya, sebenarnya saya nggak pacok lah. Oke. Jadi dari ide itu lahirlah keinginan untuk apa, bahwa nonton musik itu sebenarnya lebih asik dan akan menambah banyak teman. Bahkan mungkin bisa menjadi saudara. Jadi melalui musik Anda mendorong persahabatan, kedamaian, perdamaian ya. Jadi bukan reggae itu sebenarnya musik untuk berantem atau? Enggak, salah-salah, salah-salah. Saya pikir karena orangnya model-model Anda gini, itu sangar-sangar itu model yang ada di atas podium ini. Jadi kita memang mendorong teman-teman itu setiap saya sampaikan selalu saya bilang, lebih baik banyak teman. Karena akan tidak akan terlantar kemana-mana. Pasti dan itu dipraktekin oleh mereka sendiri dan memang benar lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Keluar rumah nggak bisa. Nah, ada juga lagu Anda tahun 2009 ini ya, judulnya Presiden. Iya. Ini tentang apa lagi nih? Judul Presiden memang itu memang lagi hangat ya, pemilu sampai menuju ke penyak Presiden. Oh, 2009 ya? Ada kaitan? Sebenarnya itu lagu Presiden itu harusnya rilis di pemilih 2004 ya. 2004 ke 2003 ya? 2004 ya? Iya. Karena nggak jadi, rilis 2009. Dan memang di dalam, apa, di agung Presiden itu khususnya di lagu Presiden itu memang nggak sedikit juga ya. Maksudnya si A pun yang jadi Presiden, si A pun yang jadi Presiden. Aku pun yang jadi Presiden, tetangga aku pun yang jadi Presiden. Terus yang jadi rakyat si A pun yang jadi. Baik, juga menarik ya. Akhir tahun lalu Anda menciptakan satu lagu. Iya. Kemudian dari lirik itu Anda cuplik ayat di dalam Al-Quran. Dan itu membuat banyak orang terperangah, kaget. Apalagi statement yang Anda sampaikan dalam lirik-lirik. Nah, bagi Anda yang penasaran, nanti Anda ceritakan dan juga akan Anda nyanyikan nanti ya? Iya. Ikuti terus, Ki Kandi. Penggemar udah tau ya. Nah, kalau akulah sejarah itu kumpulan dari lagu-lagu yang bertema apa ini? Awalnya dari kita ngobrol-ngobrol di satu warung kopi ya, yang ada di daerah gulungan. Kita teman-teman, teman-teman sastra, teman-teman seniman lah ya, kita melupakan. Bikin apa ya yang kira-kira bisa membuat kita lebih rekap gitu. Akhirnya punya ide untuk membuat album yang kita ambil dari hari-hari nasional. Jadi, pada hari nasional kita ambil, kita kulik, kita bikin syair, terus bikin lagu. Nah, kita kumpulkan itu, akhirnya jadi album. Nah, di situ memang kita melibatkan banyak teman-teman yang di luar saya. Saya hanya bertanggung jawab ya, mungkin satu lagu nyanyi dan membuat musiknya. Tapi di situ ada beberapa penyanyi yang ada juga, salah satu penyanyi cewek juga. Dan itu semuanya lagu-lagu ini tentang lagu-lagu hari nasional. Hari nasional ya, ada 10 November, hari Kartini ya, hari Pemuda. Nah, di penghujung tahun lalu, Anda merilis sebuah lagu yang membuat orang bertanya-tanya. Judulnya Agama. Ini lagu tentang apa lagi nih? Tentang sebenarnya sih, mengupas cuplikan lagu jendung maliadina. Itu kan, bagimu agama-magamu, bagiku agama-magamu. Kenapa sampai terpikirkan untuk membuat lagu? Iya, karena dalam konteks Pancasila itu sudah jelas bahwa sila pertama adalah ketuanannya Maha Esa. Artinya ketuanannya Maha Esa, semua manusia berhak punya keyakinannya. Jadi kalau, kalau menurut saya agama-magamu saya paling benar, bisa aja Mas Andi bisa bilang begitu juga kan. Artinya itu nggak perlu kita pikirkan. Tidak perlu diperbaikkan ya. Tidak perlu diperbaikkan lagi. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Di dalam lagu itu juga saya mencatat ini ada liriknya, Biarlah surga dan neraka urusan kita masing-masing. Pengertiannya apa? Ada semuanya. Yang aku tahu, kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu, kita tidak saling menipu. Yang aku tahu, Tuhan Maha Segala tahu. Dan yang poinnya lagi, Yang aku tahu, senyummu lebih berarti daripada amarahmu. Menarik ini. Yang aku tahu, senyummu lebih berarti daripada marahmu. Iya, marahmu. Coba penonton semua yang tersenyum. NKRI. Agamari. NKRI. Agamari. NKRI. Agamari. Keren. Baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita dengarkan langsung lagu berjudul Agama. Tony Q dan teman-teman. Tapi, sebelum kita dengarkan Tony Q dan teman-teman menyanyi, saya dengar Anda ingin membagikan 50 CD. Ya. Dari album Sang Cahaya. Di dalamnya juga sudah berisi lagu Agama tadi. Nah, ada 50 orang yang beruntung berdasarkan undian dari nama-nama yang sudah masuk di Fisbol tadi. Siapa itu? Mari kita simak nama-nama berikut ini. Silahkan dibaca nama Anda ada di situ. Baik. Di akhir acara ini, semoga dengan mendengarkan cerita tamu-tamu kita hari ini, semangat kebangsaan kita semakin kuat, semangat nasionalisme kita semakin membarah. NKRI, 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 NKRI. Jadi Anda yang menonton acara ini di rumah, jangan khawatir Anda masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini. Caranya, melalui website kickandy.com. Akhirnya, NKRI, NKRI. Sampai jumpa. Akhirnya, NKRI, 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 NKRI. Biarlah syurga atau neraka, urusan kita masing-masing. Biarlah syurga atau neraka, urusan kita masing-masing. Yang aku tahu, kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu, kita tidak saling menipu. Yang aku tahu, Tuhan maha segala tahu. Yang aku tahu, senyum lebih berarti daripada aparatmu. Agama, agama-ku, 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 agama-ku. Tidak. Yang aku tahu, kita berarti daripada aparatmu. Jangan alat, apa-apa. Yang aku tahu, kita berarti daripada aparatmu. Biarlah surga atau neraka, urusan kita masing-masing Biarlah surga atau neraka, urusan kita masing-masing Yang aku tahu, kita tidak saling menipu Yang aku tahu, kita tidak saling mengganggu Yang aku tahu, Tuhan mahasiswa tak tahu Yang aku tahu, senyummu lebih berarti Daripada amarahmu Agamaku, 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 agamaku Agamaku, 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 agamaku Agamaku, 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 agamaku Agamaku, 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 agamaku Agamaku, 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 agamaku Agamaku, 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 agamaku Hai angin laut semindir bertiur suara Bintang di pantai Kau yang takit